Halo gamers, balik lagi di mana aku Loloch. Apa kabarnya? Semua hari ini pastinya bebek-bebek aja kan? Nah, balik lagi nih di segmen Jurnal Game. Seperti biasa, kita bakal bahas profil dan hal-hal menarik seputar pro player, streamer, bahkan tim e-sports. Pada kesempatan kali ini, gue bakal bahas profil dari salah satu player MPL 110 yang lagi banyak menjadi sorotan karena performanya yang luar biasa nih di week 3 kemarin. Kira-kira ada hal menarik apa sih dari player yang satu ini? Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, sekilas tentang Sutsujin. Sutsujin yang baru saja dapat promosi untuk bertanding di MPL ID Zen 10 bersama EVOS Legends berhasil menyinta perhatian banyak orang. Tak heran kalau banyak yang ingin tahu lebih dalam tentang sosoknya nih. Transfer yang dilakukan oleh tim Macan Putih memang cukup mengejutkan. Pasalnya, transfer tersebut dilakukan setelah satu minggu turnamen baru berjalan. Belum lagi kehadiran sosok Sutsujin yang berhasil dipromosi ke MPL ID Zen 10. Berkat transfer main itu, banyak orang yang kini mulai menaruh perhatian lebih ke sosok Sutsujin. Siapa sangka, player yang dengan nama asli Arthur Sunarpo ini usianya baru menginjak 17 tahun. Performanya sangat mampu bersaing dengan jungler senior seperti Albert dan juga Kyrie di week 3 kemarin. Mental Sutsujin sendiri pun bisa dibilang sangat-sangat overpower. Sangat berani melakukan adu retribution di area Tartal dan Lord dengan para jungler senior. Keren banget sih player yang satu ini. Yang kedua, From Icon to Legends. Player yang satu ini memang baru bergabung di organisasi EVOS eSports pada pertengahan 2022 lalu. Dirinya langsung bergabung di EVOS Icon yang merupakan tim divisi 2 untuk game Mobile Legends. Transfer pemain yang dilakukan oleh EVOS eSports membuat Sutsujin harus melepaskan EVOS Icon. Dirinya pun dipercaya untuk bergabung ke EVOS Legends dan bertempur di turnamen paling bergeksi untuk game Mobile Legends MPL Indonesia Season 10. Nah kelum aja nih gamers, persaingan buat para player di MPL itu sangat-sangat ketat seleksinya. Dari sini kita lihat bahwa mulai dari manajemen bahkan coach sudah menaruh kepercayaan penuh dengan player yang satu ini bisa menjadi the next bayi macan seperti EVOS versik. Yang ketiga, Sutsujin aktif di media sosial. Banyak yang berspekulasi, Sutsujin merupakan Lemon Junior. Dimana tingkahnya yang sangat dingin dan juga cool banget. Bahkan di beberapa mic check saja, Sutsujin lebih terlihat diam dan menikmati serta fokus terhadap gameplay. Tapi siapa sangka? Sutsujin yang suka main game Mobile Legends sebelumnya sering banget upload progres akun Mobile Legends miliknya di media sosial. Baik di akun Instagram atau TikTok, kamu bisa melihat gameplay hingga status rank yang saat itu ia miliki. Dalam unggahan TikToknya sendiri saja, dia sering menampilkan hal-hal menarik dari gameplaynya nih gamers. Mulai dari montage hingga hal-hal lucu dan keren yang pastinya menarik para followersnya. Yup, jadi itu deh gamers beberapa fakta menarik tentang jungler EVOS yang satu ini. Siapa nih yang ngefans berkat performa yang sangat epic di week ketiga EVOS Legends kemarin? Next kita bahas siapa lagi kira-kira? Kalau gitu sampai sini dulu ya gamers buat konten kali ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya bareng gue Loloj. See you gamers!